Halo teman-teman Kali ini kita akan bermain Let's Get Trich 2 Meta World Ini game baru rilis Di bulan April tanggal 17 Kalau tidak salah Kita kali ini akan mencoba Tips dan triks bermain Let's Get Trich 2 Meta World Mungkin akan saya bahas dulu sekilas tentang game ini Kita bisa disini Tampilnya seperti ini ya di awal Ini teman-teman di klik ini bisa kita ganti Jika ingin mengganti nama Untuk ganti pertama kali Itu akan gratis ya Selebihnya akan dikenai Diamond Ya kurang lebih seperti ini Ini rank season Saat ini Oke Kita back dulu Pertama kita pengenalan gunanya koin ini Oke gold Gold ini digunakan untuk Bermain Game papannya Atau tiketnya Jadi teman-teman setiap main game Di maps Atau di Sebutnya disini di channel Akan dikenakan gold Tergantung channelnya misalnya kita lihat disini Ini Channel Rocky Yaitu amatir Itu dikenakan 100 gold Peratus Seribu lima ratus Meningkat sampai Ke lima ratus Paling mahal Untuk yang gold Rp50.000 Ini setiap teman-teman ingin bermain Maka teman-teman Akan dikenakan tarif Rp50.000 Gold Oke Selanjutnya Diamond Ini merupakan mata uang Di Let's get rich ini Diamond ini bisa Untuk teman-teman gunakan untuk apa saja ya Bisa kita lihat di Sebentar kita kembali dulu di Ini Saya alihkan dulu di Soft Oke Disini ada banyak pilihan Teman-teman bisa lihat Nah diamond bisa digunakan untuk speed up Atau Membeli Kristal Ini Jadi satu kristal Satu diamond ini bisa kita Belikan kristal Kristal Sepuluh Ini sebaiknya teman-teman untuk di awal awal bermain Disimpan saja Diamond nya Ditabung untuk membeli Tanah di Metaward Oke Bisa untuk membeli gold juga Selain kegunaan ini Gold ini juga untuk update Update Level Level karakter Up Jadi teman-teman untuk melihat Karakter bisa di klik disini Teman-teman bisa lihat Teman-teman klik saja karakternya Lihat detail Ada Bisa dilihat disini upgrade landmark Di salah satu bangun normal milikku Ini kemampuannya ya teman-teman ya Skillnya Kita kembali Untuk upgrade Karakter Teman-teman Menggunakan Atau level up ini menggunakan gold Tergantung dengan karakter yang teman-teman miliki Misalnya disini kan sudah maksimal Untuk dipromosikan Teman-teman harus Memiliki Kartu ini Sembanyak 30 lagi Baru bisa di upgrade Kembali level yang naik Oke itu kegunaan gold Kurang lebihnya Pada menu achievement Disini teman-teman bisa mendapatkan Berbagai macam ya Ada tiket untuk menge-draw Karakter Dan juga Diamond Bisa mendapat diamond Teman-teman Diklik saja Petunjuknya Apa yang harus dilakukan Tuh misalnya Tactical Enchantment Level 3 Mencapai level 20 Dengan karakter apapun Jadi Karakter teman-teman harus level 20 Baru akan mendapatkan reward Rewardnya adalah Draw tiket Untuk mendapatkan epic karakter Oke Selanjutnya kita lihat di Menu sub sudah Jelas ya Ada berbagai macam Untuk pilihan Bisa teman-teman beli Menggunakan Uang aslinya tentunya Kemudian disini ada Millage Extent Ini Bisa teman-teman dapatkan Dengan cara Membeli dengan diamond tadi Dimana 1 diamond Sama dengan 10 Millage Untuk membeli Tanah di Tanah atau bangunan Di meta world Ada Meta world pass Ya Seperti Pass pada game Game umumnya ya Jadi teman-teman bisa Membeli ini Kemudian akan mendapatkan Hadiah ini Kita back saja Di menu ini Gli lemari Teman-teman bisa lihat Pakaian-pakaian apa saja yang tersedia Bisa teman-teman pakai Pilih-pilih sendiri Oke Kemudian yang Selanjutnya adalah Ini dia Draw karakter tadi Kalau menurut saya Untuk menge-draw karakter ini Teman-teman Sebaiknya Jangan dulu ya Apalagi pemula Sebaiknya ditabung dulu Untuk membeli Tanah di meta world Nah Ini maksud saya tadi Tiket yang ini Teman-teman bisa gacha disini Di epic Kemudian ada tiket normal juga Sama untuk digacha Oke disini ada point stop Jadi jika teman-teman karakternya Sudah maksimal Kemudian dapat Kartu ini lagi Maka dia akan dijadikan point Point ini nanti Bisa menjadi Teman-teman beli Kartu yang kurang Oke kita next lagi Di menu Pesan Disini bisa teman-teman claim semua Jangan lupa Dicek Mailbox nya Diclaim Oke Oke Kemudian disini ada Real Estate saya Meta world Pusat trading Rank game board Rank real estate dan segala macam achievement Event pun ini jangan teman-teman lewatkan Disini Raffel 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 manatan Ini sistemnya undian teman-teman Jadi teman-teman Mendaptar Jangan khawatir Karena Mailstone anda Atau Crystal Mailstone ini Jika teman-teman tidak menang disini Maka itu akan otomatis dikembalikan Aduh Aduh Sinyalnya ya Sebentar ya teman-teman Kalau Hai Jangan Halo Mohon maklum teman-teman Karena jaringan disini Di Desa Ya oke sudah jadi teman-teman bisa membeli ini tanah-tanah ini melalui undian dengan cara daftar tapi teman-teman harus menyediakan dahulu ini kristal ini bisa dilihat sebanyak ini kristal yang diperlukan untuk ikut undian ini disini ada jangka waktunya 1 jam atau berapa jam bisa dilihat sendiri disini untuk membeli di meta world selain cara itu jika teman-teman banyak duit bisa langsung membeli di pusat trading tapi saya tidak sarankan disini karena mahal-mahal sekali ya teman-teman sebentar nah disini kan 45 ribu sangat tidak disarankan untuk memain free to play terlalu mahal teman-teman tapi teman-teman tetap bisa membelinya disini langsung dan otomatis akan langsung terbeli oleh teman-teman jika memilih ini oke selanjutnya kita cek disini adalah menu meta island meta island oke ada bangunan satu biji saya karena baru main ya teman-teman hari ini saya belum tahu bagaimana cara membuka petak-petak berikutnya ini bagaimana caranya saya belum paham tapi teman-teman akan disediakan langsung petak sebanyak 5x5 petak ini teman-teman bisa beli jadi satu petak ini bisa buat satu bangunan atau teman-teman gabung digabung dengan cara digabung hingga menjadi satu bangunan besar seperti punya saya ini itu membutuhkan gold juga teman-teman untuk mengupgrade nya kemudian bisa dilihat estimasi nilai bangunan ini ada 53 ribu oke dan kita lihat disini sebentar kita lihat info disini ini akan memberikan reward harian sebanyak 200 koin karena estimasinya real estate ini 70 ribu oke tidak ada yang menarik sepertinya di meta island ini kita kembali saja oke teman-teman bisa bebas membuat karakter kita cek selanjutnya di meta world ini yang membeli menggunakan milestone tadi ya teman-teman kita sedang ada di kota Manhattan New York oke disini maps nya kita zoom civic center nah ini adalah kota yang teman-teman akan beli menggunakan milestone tadi jika teman-teman sudah mempunyai banyak milestone bisa langsung dibeli atau malah ikut undian dulu karena free to play tadi oke kita bisa klik disini klik disini harganya adalah 178 ribu per petak itu teman-teman per kotak itu ya mahal sekali teman-teman tidak disarankan untuk pemain-pemain free to play seperti kita seperti saya sepertinya kita cari yang gratis saja ya teman-teman kita ikut undian jadi saya lagi menabung diamond ini untuk milestone dan ikut undian mungkin itu saja seputaran menu dan itu sedikit tips untuk pertama kali bermain teman-teman jangan langsung dihabisin diamondnya tapi ditabung dulu sampai bisa ikutan undian tadi ya milestone tadi ditukar tiketnya next kita akan coba bermain langsung wah kepencet maaf teman-teman kepencet back tadi aduh kita akan lihat gameplaynya oke kita isi kita coba main di macam-macam channel ini teman-teman pahami dulu aturannya jika bermain di roki maka syarat menangnya adalah bangkrut dan poin tercapai poin didapatkan jika teman-teman membuat landmark itu akan mendapatkan satu poin membuat bangunan saja satu poin jadi misalnya membuat bangunan akan mendapatkan satu kemudian di landmark maka jadi dua poin jika poinnya mencapai 14 di roki atau di persyaratan manapun maka akan menang oke next sama seperti di amatir dan lain-lain itu di amatir masih sama poin poin tercapai menang game saat mencapai target poin target poinnya berbeda-beda setiap poin sehingga saya ada yang 12 poin 14 dan 16 sehingga saya ini teman-teman akan bisa menang jika poin tercapai duluan siapa yang paling banyak mencapai poin duluan atau bangkrut maka teman-teman bisa menang ini amatir juga pun begitu yang agak berbeda di pro di pro ini ada tambahan line completion jadi teman-teman akan jika memiliki satu baris yang sama itu milik teman-teman semua dan poin tercapai ataupun bangkrut juga next pro 2 sama amat masih dengan line completion juga tambahannya ada tambah lagi di expert sebentar oke di expert 1 ini ada line completion dan triple completion misalnya ada 3 warna yang teman-teman miliki maka teman-teman bisa menang ada 1 baris yang teman-teman miliki semua bisa menang poin tercapai dahulu maka teman-teman bisa menang dan teman-teman jika membangkrutkan orang bisa juga menang di expert 2 pun begitu channel expert 2 champion 1 champion ini teman-teman harus membeli tiket ini tiket ini dibeli dengan diamond mahal teman-teman satu tiket ini bisa dibeli seharga 100 diamond emang-emang diamond ya teman-teman apalagi pemain youtube-nya seperti saya jika teman-teman sudah merasa cukup paham bermain ini bisa dicoba nanti bermain di 50 ribu kok sama syarat menangnya adalah bangkrut poin tercapai dahuluan kemudian line completion atau 1 baris yang sama miliki bangunan 1 baris yang sama semua juga kemudian triple completion ini adalah warna yang sama warna yang berbeda ada 3 kita langsung aja bermain di expert 1 kali ya kita coba oh ya jangan lupa sebelum bermain pastikan teman-teman sudah menyiapkan decknya oke masing-masing kartu kan memiliki skill yang berbeda-beda ya teman-teman jadi jangan salah pilih kartu karena kartu-kartu inilah yang bisa membantu teman-teman dan perhatikan total cost dari kartu-kartunya masing-masing seperti ini total 18 cost di atas ini kan ada tulisan cost 3 4 3 4 di jumlahin totalnya adalah 14 jadi misalnya teman-teman mau pakai kartu yang ini dan ini sudah terhitung 10 jadi sisa 8 cost lagi maksimal kartu adalah 4 jangan sampai teman-teman salah pilih kartu intinya diperhatikan saja skill-skillnya bagaimana bisa lihat teman-teman mendapatkan angel card kartu bertahan kalau di gear bridge yang lama ya teman-teman atau kita lihat yang gini bisa langsung pindah block di mana saja bisa teman-teman lihat sendiri nanti jika sudah bisa bermain ya oke kita coba di game expert 15.000 gameplaynya seperti ini ini musiknya saya mati jadi teman-teman kan lelah saya tidak senang mendengarkan musiknya kita akan mulai bermain disini sebuah tips lagi teman-teman kalau ada double di awal dipakai aja double-nya nah itu memang selesai point jadi kita setiap membeli bangunan maka akan mendapatkan point di atas itu ya bisa dilihat teman-teman ya selanjutnya masih kita nah bisa dilihat teman-teman nanti akan bertambah langsung 2 oke 2 total goal di atas itu total goal di tengah-tengah angka adalah 16 jadi jika 16 sudah tercapai maka siapapun yang mencapai itu akan menang keluar kemudian jika teman-teman memiliki satu baris yang sama teman-teman juga bisa menang memiliki tiga warna yang sama memiliki teman-teman bisa menang juga dan bangkrut pun bisa menang tergantung strategi dan kart yang teman-teman yang bisa digunakan oke kita coba ambil 9 kali ya 9 oke bisa lihat ya teman-teman setiap membeli bangunan maka akan jadi bertambah juga point yang di atas jangan lupa strateginya bisa dilihat angka itu masing-masing teman-teman teman-teman hanya tinggal memilih dadu oke kita bisa pindah ke start kita bangun ini tuh bertambah ya teman-teman bertambah 5 jadinya strategi dan kartu-kartu angka yang disini ini adalah random ya teman-teman kecuali teman-teman mempunyai kartu yang bisa menge-draw kartu double atau memilih kartu yang lain oke kita tidak bisa mengambil satu baris disana sepertinya nah saya akan coba pertunjukan teman-teman abiliti kartu saya Leonardo dia memiliki abiliti untuk menglembarkan bangunan tapi random teman-teman jika ada 2 bangunan maka random yang dipilihnya kita pilih yang 7 ini oke kita ambil yang ini aja cara menggunakan skill ability teman-teman tinggal tekan saja wajah-wajah yang ada di atas angka-angka ini oke seperti ini saya menggunakan ability lagi satu kartu biasanya hanya ada satu ability yang bisa digunakan sekali tapi ada beberapa kartu yang lain bisa digunakan 2 kali sejauh yang saya tahu saat ini teman-teman oke itu memberikan gaji dikali 2 kita akan coba di angka 5 saja saya tahu kartu keberuntungan ada di sana ambil alih bangunan oke kita bisa mengambil alihnya teman-teman kita ambil alih yang ini saja teman-teman ini bedanya itu teman-teman kalau di gate rich yang lama kita mengerol dadu harus pas tangan kan kalau ini sudah otomatis oke kita bisa langsung ke start di klik seperti tadi ya teman-teman untuk mengaktifkan skillnya ingat masing-masing part memiliki skill yang berbeda-beda kita buat ini supaya tidak direbut olehnya 3, 5 oke kita pilih angka 5 tips yang pertama tadi ingat jika ada double dan teman-teman jalan pertama maka gunakan double itu bisa dilihat angka 10 teman-teman ya ada 10 jadi saya harus mengumpulkan 6 kali goal lagi atau 6 kali membuat bangunan tapi jika teman-teman bangunannya direbut oleh orang ini maka akan berkurang kita ketiga saja bangun direbut oleh orang ini kita pilih ini nah tuh setiap teman-teman mempunyai dua warna yang sama ini coin juga pun akan bertambah bertambah satu ya meskipun teman-teman tidak membangun oke 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 sepertinya kalau ini sudah cukup lama bermain nah nih ini kan direbut nih teman-teman perhatikan poinnya maka poin saya akan berkurang tuh menjadi 12 saya lihat untuk tidak direbut anda harus menlandmarkkan oke oke dapet apa tadi teman-teman itu kurang tahu ya teman-teman cepat sekali ya waduh ini lemak semua teman-teman beruntung sekali waduh kita sudah tidak bisa teman-teman oh sepertinya kita akan kalah disini teman-teman oke kita butuh 6 kita harus menghalanginya kita pilih bangun jarak jauh double dice rebut kita akan coba rebut bangunannya kita lali disana kedudukan kita saat ini sama waduh ditunggu satu lagi sepertinya kita harus menggunakan cara ini kita akan terbang langsung ya train travel select a train travel method select a block aduh kita ambil ini aja misalnya ada kartu diskon sewa tadi ya kita rebut jangan kita biarkan double-double seperti ini teman-teman yang bikin males please jangan waduh teman-teman berbahaya sekali kita coba reangkan kita coba di amper 10 double please wah kebahayaan nih teman-teman ada kartu aduh-dang-dang juga ya waduh apa diskon kita hanya butuh 1 bangunan lagi kita rebut bin salabim kita akan menang teman-teman menang turn oh yang mencapai poin 16 duluan maka dia akan menang oke kita menang call yang kita dapat tadi dari pertaruan 27 ribu total kita kembali seperti itu kurang lebihnya teman-teman gameplay dan tips singkat nah disini maksud saya bisa kita climb achievement-eachievement yang bisa kita dapat yang sudah kita dapatkan kita climb kita dapat tiket untuk mengebrow ambil reward jadi jika teman-teman lengkap seperti ini maka teman-teman bisa mendapatkan 50 reward diamond nah ini maksud saya teman-teman untuk beratisannya kita gabung dulu sampai akhirnya teman-teman bisa membeli milestone atau diamond bukan diamond kristal untuk membeli meta world tanah di meta world oke kurang lebihnya seperti itu teman-teman jika teman-teman menikmati saya minta hubungan untuk subscribe dan like untuk main channel ini mungkin sekian dulu selanjutnya kedepan kita akan coba tips dan fix yang lain jika saya sudah cukup paham bermain game ini karena saya juga baru bermain game hari ini oke itu saja teman-teman saya akhiri terima kasih sampai jumpa oke dadah selamat menikmati